Jajaran Polsek Baturiti akhirnya mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan masyarakat di wilayah hukumnya sepanjang akhir 2021. Pasangan suami istri Imam Anwar dan Nabila dari desa Pegayaman kejamatan Sukesadu Buleleng ditahan di Polsek Baturiti lantaran mencuri sepeda motor. Keduanya ditangkap Jumat 11 Februari di pinggir jalan di kawasan Nusa II, kejamatan Kuta Selatan Badung. Kapolsek Baturiti Kompol Ide Bagus Putu Merteyase menyebutkan penangkapan pasutri tersebut berawal dari penyelidikan terhadap kasus pencurian motor pada pertengahan November 2021. Pada 16 November 2021 sekitar pukul 16, pelaku mencuri sepeda motor Vario milik Iketut Gunarse di Banjar Baturiti KJ Desa Baturiti. Saat diinterogasi, pelaku mengaku mengambil motor Vario, kemudian mengubah warnanya dari hitam menjadi kuning keemasan. Setelah ditangkap dan menjalani serangkaian pemeriksaan, keduanya mengaku dari pertengahan Oktober sampai November 2021 sudah mencuri 5 unit motor di kawasan Baturiti. Beberapa di antaranya sudah dijual, akibat perbuatannya kedua pelaku diancam 9 tahun penjara. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati